lagi nyapu-nyapu oke sobat survivor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama youtube channel asian survivor dan kembali kita meliput dari lokasi transmigrasi dan meliput pembangunan masjid al-mutakin di lokasi ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas amanah dari orang-orang baik sehingga terbangunlah toilet dan juga beberapa perbaikan di beberapa sisi masjid ini dan kita bisa melihat toilet sudah ada dan selanjutnya nanti di atasnya ada kamar untuk ustadz yang beristirahat kita senang bisa melihat banyak perubahan setelah liputan sejak liputan pertama kita cukup banyak dana yang masuk dan nanti kita akan update berapa total yang sudah masuk amanah dari orang baik dan pembangunan ini terus bisa berjalan hingga saat ini ada beberapa bagian penting yang sudah jadi seperti toiletnya ini toiletnya memang belum ada ini apa ya apa namanya oh iya Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam mana kabar mbak Alhamdulillah sehat sehat ini dikasih naik dikit mungkin mbak biar suaranya makin ganteng mbak dinaikin sedikit disini sip pak aris marbot masjid di lokasi ini saya senang melihat sudah ada perubahan dan yang unik adalah mereka membangunnya secara swadaya maksudnya dana dari masyarakat itu pada saat ketika royongan semua jamaah datang untuk membantu iya alhamdulillah jadi sudah ada toilet satu toilet oh tangga sebelah sini ya nanti kita bikinkan tangga kesini oh jadi nanti tetap ada teras sedikit sini ya iya sudah satu meter dari kayu kan atau dari apa kayu pak oh dari kayu memang desainnya seperti itu kemarin pak iya oke terus yang ini pak ini kita mau bikin untuk sapi tank oh disini ya untuk pembuangannya nanti jadi kita bikinkan penutup sekalian kasih perlebalan untuk parkir oh iya 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 baik 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 ini toilet satu toilet ini tangga ke atas pak ya atau apa ini mana toilet ya toilet juga iya oh toilet sebelah sini apa nih pak ya rencana juga kamar mandi oh kamar mandi kita mau bikin empat pintu kan oh gitu terus tangga ke atasnya nanti di luar ini di luar lagi oh di luar sana sebelah sana dari kayu kan nanti dari apa pak dari kayu kita mau bikin dari kayu kesini nanti kayu satu meter sini ini makanya kita bikin kanan nih pak apa itu untuk penahan kayunya nanti oh iya benar terus ketemunya disini terus nyambung ke masjidnya oh gitu iya 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 luar biasa baik sobat survivor kita lanjut lagi di bagian mananya nih kita mau lihat ya pak yang pasti bataku sudah habis habis berapa pak yang ini sudah dua kubik ini dua kubik lebih sudah dua kubik lebih iya oke ini pintunya sementara nanti kita adirikan sambil menunggu dana masuk kemarin ada lagi pak yang masuk 500 tambah 500 lagi sebelumnya terus juga nanti apa namanya kita update lagi di video terbaru nomor rekeningnya dan juga nomor handphone pak aris jadi bila mana dana masuk nanti bisa langsung di update baik dari kemarin ini waktu awal kita datang itu belum ada apa keramiknya di terasnya sekarang sudah ada keramiknya ini sudah ada walaupun mungkin masih di beberapa sisi belum sempurna terpasang semua ya tinggal finishing ini yang kecil aja kalau yang lainnya sudah tinggal pelapon sama pager iya kemudian pintu seperti itu oh gitu nah ini seperti ini sebaik survivor sudah ada kemarin memang kalau Pak Asek memang lebih fokus melihat yang sebelah sini pak ya bagian ini kemarin jadi nanti toilet ini udah gak kepake lagi pak ya yang bisa dibongkar kita bongkar nanti kita manfaatkan disana untuk yang sekiranya bisa dipakai iya betul sekali seperti itu luar biasa super-server ini juga pelamirnya juga belum dibelikan karena kita fokus di kamar mandi dulu sebisanya sebelum lebaran sudah bisa digunakan pak ya ya mudah-mudahan lah karena kita juga menyesuaikan dengan dana yang ada seperti itu ya memang untuk kalau dilihat dari secara keseluruhan memang dananya yang dibutuhkan memang ratusan juta dan yang baru masuk ini memang ke kita ini belum di angka 100 juta memang masih sangat terbatas dan tentunya masih terbuka apa namanya buat sobat survivor semuanya yang ingin menyeluruhkan infaknya ke masjid al-mutakin ini sehingga nanti bisa selesai juga dindingnya dan juga tangga toiletnya terus juga bagian pelafon juga nanti bisa terpasang sobat survivor jadi nomor rekening terus kita cantumkan di video ini dan bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Ari selaku marbot masjidnya nah bagian dalam tentu kalau bagian dalam apa nih Pak yang ya sudah kita pasang ini aja lampu sementara karena pakai jenset kan itu jadi setiap malam sudah kita gunakan baik teraweng maupun suat isa dan juga pengajian yang lainnya keren luar biasa sebelah apa lagi yang bisa kita lihat oh ya ini rencana towernya Pak ya jadi oh ada tiga 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 tingkap ya kita bikin dua aja nanti kemudian towernya ke atas ini sebetul ini anaknya Pak Aris yang terakhir ya atau ada lagi di bawahnya gak tau ini wah iya siap-siap punya baby lagi baik nah ini nantikan kita sambung ke sini dong kita sambung ke sini untuk lari ke kamar mandinya jadi nanti yang laki-laki ke sebelah sini yang perempuan ke sebelah kanan oh iya iya sehingga kita pisahkan sendiri-sendiri terpisah baik terus untuk tangga naik nanti dibikin di sini tangga naik beda lagi iya iya oh iya keren ya jadinya ya sudah diatur sedemikian rupa jadi Pak bagaimana Bapak bisa membagi waktu Pak antara kadang saya lihat Bapak full juga di sini Bapak juga sambil untuk punya ternak yang juga ada juga ternaknya jamaah melalui apa organisasi masjid ini gimana cara membagi waktunya iya tentunya mulai dari pagi sampai jam 4 tentunya ya tentunya kita fokus kita fokuskan di sini nanti jam 4 saya pamit dengan Pak tukangnya kemudian kita bagi di ternak yang ada di rumah ada pun untuk yang bagian cari rumputnya atau bang pakan kan sudah tersiapkan di belakang rumah itu bang jadi ibunya standby-nya untuk cari pakan itu sekitar jam ya habis-habis duhur atau habis-habis sarapan baru cari rampanya baru kita pulang baru di cacah manualnya di cacah manualnya iya seperti itu sebelumnya juga saya mohon isin bang saya sapa saudara-saudara saya yang ada di luar sana yang tentunya sebagai Mbak Allah yang baik hati lagi dermawan mudah-mudahan infak yang diberikan melalui baik rekening saya maupun rekeningnya Bang Rival semoga menjadi amanah dan juga menjadi jariah yang mengalir sampai Husnul Khotimah amin dan tentunya bagi Mbak Allah yang di luar sana janganlah putus asa janganlah berhenti untuk menebar kebaikan berbagi keberkahan di bulan Suci Ramadan ini yang tentunya bahala ini sampai lipatannya ilah masya Allah dan tentunya sebagai pengurus marbot disini saya merasa berterima kasih dan saya ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahi Rabbil Huda mudah-mudahan Bapak Ibu Alhamdulillah yang baik disana senantiasa diberikan kesehatan rezeki yang melimpah manfaat dan barokah amin ya sekali lagi Sobat Survivor terbuka kesempatan buat Sobat Survivor juga untuk terus membantu pembangunan Masjid Al-Mutakin di lokasi transmigrasi ini ada Pak Aris yang bisa anda hubungi di nomor handphone di bawah untuk kebutuhan-kebutuhan yang masih dirasa perlu atau mungkin dalam bentuk bareng seperti kemarin dari Tarakan ya ada yang menitipkan jenset Alhamdulillah jensetnya sudah setiap malam kita gunakan Pak wah syukurlah bisa digunakan bisa bermanfaat untuk dan kita juga kirim salam buat Bapak atau Mbak Allah yang tidak mau disebutkan namanya dari dari Tarakan yang sudah menitipkan dan sekali kita lihat kondisinya di dalam seperti ini Sobat Survivor tinggal belum ada kipas anginnya belum kipas anginnya belum nanti kalau lebih lengkap lagi bisa kipas anginnya juga bisa kalau mau dalam bentuk barang boleh langsung minggu apa toa itu ya iya 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 toanya belum ada juga ya belum ada sambil menunggu resikilah amin 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 dan kalau dibilang jamaahnya ini luar biasa karena mereka kadang rela dibayar di bawah UMR untuk bekerja karena mereka ingin sekali untuk bisa bisa menjadi bagian dalam pembangunan bisa menjadi bagian dari pembangunan mesyu di tempat ini dan ketika ada royongan mereka tidak dibayar full mereka bekerja secara swadaya baik Sobat Survivor jadi terima kasih banyak Pak Aris sudah diberikan kesempatan ini mau dekat-dekat buka juga kita mau siap-siap pulang baik Sobat Survivor itu obrolan kita dengan Pak Aris terima kasih Pak Aris Assalamualaikum oke gitu ya ambil dulu sama baik Sobat Survivor dimana pun Anda berada mari kita pulang kita siap untuk pulang karena sebentar lagi buka dan kita lah bukannya kebapak-bapak lagi banyak bercerita dari pemukiman transmigrasi dan semoga ini semua menginspirasi kita di luar sana untuk terus berbuat baik atau semangat menginspirasi Asian oke oke selamat menikmati